Terima kasih. 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 Jadi Mas Nanda ini adalah Ketua Ketua Komis. Komis itu Komunitas UKM Musik. Komunitas apa? Kumpulan? Kumpulan. Kumpulan UKM Musik. Kota Kemarang. Iya kan Mas? Terima kasih. Terima kasih. Masih kuliah atau Mas? Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu tentang Komis. Mungkin bisa dijelaskan. Ada teman-teman, teman-teman. Terima kasih. Jadi, kita juga kegiatannya juga tidak selalu tentang musik-musik saja. Kita juga pernah mengatakan aksi, misalkan sosial, black source, atau yang lainnya. Ini tidak melulu tentang musik dan musik meskipun kita dari kumpulan musik. Kumpulan UKM Musik. Alhamdulillah juga sekarang sudah mulai, anggotanya juga sudah mulai dari UNES, fakultas ilmu sosial, fakultas ekonomi, UKM, KUIN, UNISULA, UNIKA, POLINES. Yang terbaru itu dari STIKES yang baru gabung di komunitasnya. Sekarang anggotanya Sekitar 18 UKM 18-19 UKM Yang agak unik itu UNES UNES karena dia gak ada UKM musik Universitas jadi mereka itu Buat berdiri Satu UKM itu per fakultas Yang unik itu UNES Berarti per fakultas Satu sendiri yang di universitas Jadi universitasnya itu gak punya UKM musik kalau di UNES Karena di UNES ada Fakultas seni jadi kalah sama fakultas Seninya Terus 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 Mas Nada kan ini Bergeraknya kan di bidang komunitas ya Menurut Padangan Mas Nada Perkembangan komunitas Komunitas Semarang itu Sekarang gimana? Kita bicara sebelum Corona aja ya Maksudnya kalau misalnya Kita bicara setelah Corona itu gak ada ujungnya Jadi untuk beberapa komunitas di Semarang Terutama komunitas musik itu memang Masing-masing komunitas Banyak yang berkomunitas Karena mungkin Memang Udah Dari masing-masing individu itu punya Jiwa buat Bener-bener Komitmen di komunitas Entah itu di Kumis atau di komunitas musik lain Dan Masing-masing komunitasnya itu Uniknya di Semarang itu Bener-bener pengen buat Tampil unjuk gigi di masyarakat Dan di Semarang Misalkan kayak Komunitas Jisnisho Ringin Komunitas Skor Semarang Komunitas Aprog Atau komunitas-komunitas lain Biasanya sering mengadakan Acara-acara masing-masing Buat Buat menunjukkan bahwa komunitasnya itu ada Ada kegiatan Dan komunitasnya itu bener-bener hidup Dan itu gak cuman satu komunitas Jadi Banyak komunitas di Semarang Komunitas musik Yang bener-bener hidup Akhirnya kan kayak gitu Dan imbasnya nanti kedepannya Akan bikin kayak misalkan Kolaborasi bareng bikin Acara Terus Kolaborasi-kolaborasi yang Mereka itu Suka gitu Jadi gak monoton Cuman di dalam Misalkan di lingkup Komunitas aja itu gak Jadi memang Bener-bener Pengen Semarangnya itu Buat Seni khususnya musik itu Pengen majuin Buat majuin itu Sepertinya udara Agak panas ya Mas Yasin Apa yang mau ditanyakan gak Ya saya mau nanyakan ya Mas Nanda kan kemarin Jadi ketua Kumis periode kemarin ya Iya Bener-bener bang Mau Apa ya Dikit buka lah Apa Prestasi Komunitas Kumis sendiri itu Di periode Mas Nanda Kalau dibilang Prestasi mungkin Agak aneh ya Kalau menurutku ya Jadi Aku punya Target sendiri Ketika Alhamdulillah Saya waktu itu Baru saja diamanan Jadi ketua Aku punya target Sendiri untuk Kemajuan komunitas Jadi Beberapa target Target itu harus Benar-benar dipenuhi Yang belum pernah Tercapai oleh Komunitas tersebut Kumpulan tersebut Contohnya Kayak gini dulu Aku sempat Punya Pemikiran Pemikiran Pumis Itu Sudah Besar Sudah Komunitas besar Di Semarang Maksudnya Cuman banyak Dan jarang Orang yang tahu Tentang komunitas Pumis itu Apa sih Nah Disitu aku punya target Bahwa aku harus Memperkenalkan Pumis Gak cuman di lingkup Kampus-kampus aja Aku juga ingin Memperkenalkan Pumis Dengan komunitas-komunitas Lain Dengan cara Ketika kita Ngadain acara Kita Undang mereka juga Kita buat Ajang Silaturahmi Antar komunitas Juga iya Jadi kan kayak gitu Terus Ada target lagi Buat Untuk Pertama sih Aku targetnya Untuk melegalkan Komunitas tersebut Cuman Ada beberapa pertimbangan Ketika kita Melegalkan Komunitas Itu Banyak pertimbangannya Jadi Aku targetnya Memperkenalkan Akhirnya kan Memperkenalkan Pumis Di pemerintahan Semarang Agar pemerintah Semarang itu Tahu Kalau Oh ini ada Kumpulan UKM Musik Sesemarang Biar Pemerintah pun tahu Dan Syukur-syukur Alhamdulillah Kedepannya Semoga Pemerintah juga Respect dengan Pumis Dan Mungkin juga Bisa Dinaungi oleh Pemerintah tersebut Itu Target-targetnya aja sih Dan Alhamdulillah Kemarin juga Udah Memperkenalkan diri Di Kepemerintahan Semarang Dengan Kita ngadain event Di Kepemerintahan tersebut Di depan gedung DPRD Dan Alhamdulillah juga Ada Beberapa DPR yang nonton Acara tersebut Jadi Secara tidak langsung Kumis juga Udah Berkenalan dengan Pemerintah Semarang Meskipun Lingkupnya baru Di gubernuran Sama di DPRD Itu acara yang Di Dupan Dupan Kantor DPRD Itu acara apa Itu Acara milat Ulang tahun Komunitasnya Ulang tahun Kumis Ya Cuman Kalau untuk tanggal pastinya Kan kita Selalu Berbeda dengan Acara show nya Jadi Kita Syukuran dulu Untuk benar-benar pas Di tanggal Milatnya Kumis Di tanggal Tahal 13 April Kita syukuran Terus setelah itu Istilahnya kayak resepsi Baru resepsinya itu Di gubernuran DPRD 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 Kalian mau Menunjukkan ya Mas Kumis itu apa Biar Kota Semarang itu Tahu Komunitas Kumis itu Betul sekali Mas Yassin katanya Dulu sempat Digumis Jadi perwakilan Muka Emusia Timortal Di dunia Hampir Hampir Kenapa Sebenarnya enak Ketika kita Sering Bergaul Sama teman-teman Komunitas itu Selain kita punya Buat kita punya Teman banyak Buat silaturahni Kita disitu juga Menggali info juga Di Kumis itu Ceweknya cantik-cantik Serius Alhamdulillah Itu juga Keuntungan Salah satu komunitas Kayak gitu Buat nyari jodoh juga Sebenarnya Nambah relasi Ya Mas Sepertinya Nambah relasi Sepertinya Entah itu relasi teman Relasi Apa-apa Organisasi Relasi Berkembang Ya juga mungkin Ya sebenarnya tipis Nyidir 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 Ya gak apa-apa Memang Buat kita Satu motivasi Buat kita datang Ke komunitas Salah satunya kan Pasangan Entah itu Laki-laki Atau perempuan Salah satu Motivasinya Seperti itu Tapi kalau udah Kutus nanti Mereka menghilang Salah statusnya ya Mas Kayak yang sebelumnya itu Nah itu Ya jangan baper Melenceng 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 Ayo Melenceng Melenceng Kokonya apa Mas Keeper ya Surias Janganlah Janganlah Ntar dikira ini Dikira promosi Malah Emang ini Disponsorin oleh Degang Garong Kemarin Sudah lanjut Melenceng jauh Sudah Melenceng jauh Mas Melenceng jauh Aku mau tanya nih Mas Sebelum jadi ketua itu Dunia ikut organisasi Apa Keseluruhan Atau gimana Keseluruhan Ada seluruhan Kalau di kampus itu Aku ikut Pernah ikut BEM juga BEM apa Jadi Departemen Luar negeri BEMU Jadi ikut Sempat ikut BEMU Jadi Departemen Luar negeri Terus Di OKM Musik Jadi Humas Di HMC Juga jadi Humas X OKM Humas X Terus Itu aja sih Jadi memang Impunan mahasiswa Jurusan Oh iya Kayak hima gitu Jadi jurusannya Jurusannya emang keluar terus Dimana-mana jadi Humas X Semua Di BEM pun jadi Departemen Luar negeri OKM Juga Humas luar Tim Mirawiri ya Relasinya banyak Mas Kalau minta channel apa-apa Banyak Gimas Itu Itu salah satu Keuntungan Buat jadi Mas Ada yang telpon Oh ada yang telpon Ada yang telpon Barusan Siapa Apa yang Cewek itu Oh Aduh Telepon lagi Ya salah Bisa dong Kalau punya cewek kan Itu ada yang Memperdulikan Alah 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 Siapa Mas Oh Ada lagi Dikabari dulu Mas Dikabari dulu Mas Bentar 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 Oh iya Mas Mas Nada kan Anak Famous Tadi Veteran Musik Mas Mas Nada Medan alat musik apa Basiknya Medan alat musik Kalau Buat alat musik Apa ya Gitar lah Sambil nyanyi Sebenernya lebih ke arah Lebih ke arah Nyanyi aja sih Kalau buat Buat alat musik Itu malahan Malahan minim Kalau alat musik Karena dulu Motivasi Aku buat masuk UKM musik Sebenernya buat karaokean aja Berarti Salah masuk ya Mas Iya Tapi ya Tetep Alhamdulillah Kita diajarin Di UKM musik kan tetap Diajarin juga Gimana caranya main gitar Main drum Dan lain-lain Mas Nada Di UKM musik Sudah punya band Maksudnya di UKM musik Apa di Keluar UKM Kalau buat Band itu Kita kolektif sih Jarang kalau misalkan UKM punya satu band Yang tetap Kalau di UKM Itu jarang banget Cuman kalau Buat Sembilan Sembilan Banyak Kayak gitu Ya sama Nyanyi juga Malahan Karena Alhamdulillah 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 Yang ketat Itu nggak ada Kenapa Kalau adanya Cuma kolektif Kalau di UKM Itu sistemnya kan Kita belajar Baru belajar Dan Kita dihadapkan Dengan kondisi Dengan orang Yang selalu berbeda Biar kita Semakin terlatih Tujuannya kayak gitu Kalau misalkan Kalau misalkan Dengan Satu band Yang sama Oke lah Bisa Cuman kan Kita malahan Terpaku Dengan orang-orang Yang udah bisa Dalam satu Band tersebut Beda lagi Kalau misalkan Kita dilempar Dengan Anak-anak Yang Belum Begitu mahir Memainkan Alat musik Dan Kita juga Saling belajar Akhirnya disitu Kalau Cuman sekedar Satu band doang Kan kita Oh yaudah Kalau bagus Satu band doang Yang bagus Akhirnya Katanya mau rekaman Tapi gak rekaman Rekaman Katanya Terus KKN Dulu Tapi sekarang Rekaman Masa Bagus Lagunya Ya tetap Harus Disupport Buat Bikin karya Sendiri Karena Sekarang Juga udah Banyak Artis-artis Cover Mending Kita bikin karya Semampu kita Sebisa kita Buat Kenang-kenangan Kita juga Yang penting kan Buat kepuasan sendiri Bukan Orang lain Ketika kita punya karya Dan udah Terrealisasikan Kita puas Atas karya Yang udah kita bikin Aku Dulu Sempat pernah Telepon-telepon Sama Semada Terus Dikasih tau Apa Belajar banyak Sama Mas Manda Ada Apa Kata-kata Yang Terus Nah ini Kata-kata Yang Tak Kriteria Pemimpin Yang Baik Mas 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 Dengarkan Dengarkan Mas Siap 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 Sebenernya Ini sih Itu Kayak Konsep Yang Aku Lihat Dari Beberapa Pemimpin Yang udah Aku pimpin Oleh mereka Aku Pernah Dipimpin Sama Seseorang Dengan Karakter A Karakter B Karakter C Tak serah Ilmunya Tak ambil Yang positif Positifnya Dan Disitu Aku Bener-bener Tahu Akan Kondisi Yang Sudah Mereka Pernah Alamin Dengan Saya Sendiri Belajar Sama Mereka Untuk Hal Kayak Itu kan Nantinya Tertanam Dalam Diri Kita Alhamdulillah Ketika Kita Diposisikan Sebagai Pemimpin Nantinya Itu Bakal Berfungsi Jadi Ketika Ketika Kita Berhadapan Dengan Orang Banyak Entah Itu Di Forum Atau Ketika Kita Diposisikan Jadi Ketua Ketua Panitia Atau Ketua-Ketua Yang Lain Ketika Kita Mimpin Suatu Golongan Kayak Itu kan Itu Aku Punya Trik Untuk Menghadapi Hal-hal Yang Sekiranya Itu Krusial Misalkan Contohnya Keluarnya Anggota Keluarnya Kepanitiaan Terus Banyak Kendala-kendala Kepanitiaan Atau Lain Lain Itu Ada Beberapa Yang Memang Tak Terapkan Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Masih Berhasil Jadi Memang Kalau Diucapin Agak Sedikit Saru Gak Gak Tetis Tapi Kepanjangannya Enak Tidak Terlalu Saru Boleh Ucapin Ya Boleh Boleh Jadi Singkatannya Ini Masih Dengar Tapi Agak Saru Gak 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 Anak Musik Jangan Terlalu Formal Formal Sebelum Ya kan Maaf Mohon maaf Sebelumnya Jadi Singkatannya Itu Si kontol Panjang Si kontol Panjang Nah Si nya itu Situasi Si nya situasi Negatif Tidak apa-apa Tapi kan tujuan itu Maknanya itu Positif Maknanya tetap Positif I nya itu Situasi Situasi K.O nya Kondisi Kondisi T.O.L nya Toleransi P.A.N nya Pandangan Gangnya Gangtawan Sangat itu Kata-kata Dari mencandal Motivasi Kata-kata Motivasi Sangat itu Nah Terus ditentuin Ya Secara Ketika kita Lihat Situasi Apa sih Yang lagi kita Hadapi Misalnya Ada suatu Pemasalahan Jadi kita kan Nggak harus Selalu langsung Mengeksekusi Masalah tersebut Dengan ego kita Jadi Ketika ada suatu Masalah kita Lihat dulu nih Situasinya Kayak gimana Kita cari-cari Situasinya Apakah Memang Masalah itu Mudah terurai Atau tidak Terus kita juga Lihat Kondisinya itu Seperti apa Ketika Ketika kondisinya Memungkinkan Buat Kita melakukan Hal-hal ekstrim Ketika Situasinya Udah Bagus Ya Nggak apa-apa Karena Kondisi itu Memang Benar-benar Relatif Disitu Contohnya Misalkan Ada Beberapa Anggota Yang Pasif Atau apa Kita lihat Situasi sama Kondisinya Dia itu Lagi Kenapa Kita punya Pendekatan-pendekatan Khusus dalam Kondisi ini Buat Mencari tahu Apa Kelemahan Atas Apa yang kita Pimpin Kelemahannya itu Gimana aja sih Dan Gimana aja Terus Toleransi Ketika Ketika kita Sudah melakukan Beberapa Pendekatan-pendekatan Dan memang Benar-benar Tidak bisa Untuk diselesaikan Itu kita Ada yang namanya Toleransi Disitu kita Harus punya Jiwa toleransi Yang tinggi juga Tapi kita juga Disitu harus Mengambil Ketegasan Oke lah Kita bisa Toleransi Tapi kita harus Tegas Tidak cuma Toleransi Toleransi Dan toleransi Setelah Nyambungnya Di toleransi Pandangan Kedepannya itu Seperti apa Jadi Ketegasan itu Berfungsi Buat kita Memandang Dia Memandang Dia untuk Apakah bisa Dipertahankan Atau tidak Buat kita Harus punya Pemikiran visioner Atas masalah Yang kita Hadapi Dengan Pandangan-pandangan Kita sendiri Dan pandangan-pandangan Yang mungkin Bisa kita Mintain pendapat Seperti mungkin Senior Atau apa Dan Masalah itu Bisa cepat Terurai Terus Kemudian Yang terakhir Ada jangkauan Setelah kita Melakukan Pandangan-pandangan Tersebut Mampu tidak Kita buat Menjangkau Hal-hal tersebut Dalam Suatu Permasalahan Kalau misalkan Jangkauannya Sekiranya kita Tidak 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 Tapi tetap Lagi Kembalinya Kita Florin Di forum Semua Permasalahan Tersebut Kita Istilahnya Meeting Bareng-bareng Kita nyari Pendapat Masing-masing Individu Itu Seperti Apa Terus Kita Kasih Pandangannya Kedepannya Seperti Apa Di forum Dan Jangkauan Kita Mungkin Akan Terpecahkan Di forum Tersebut Ketika Kita Membuka Forum Buat Masalah Itu Nah Ini yang Tadi Yang Kriteri Apa Menurut Mas Anda Kan Dulu Mas Anda Berbilangkan Ada Lima Itu Nah Mungkin Bisa Dibilaskan Biar Mungkin Mas Bisa Mencontoh Mungkin Saya Bisa Belajar Dari Mas Anda Saling Belajar Belajar Bareng Semoga Bermanfaat Juga Ada Lima Yang Pertama Motivator Inspirator Administrator Leadership Dan Kelima Meranggul Anggota Ini Sudah Dibilaskan Mas Manda Buat Kriteria Seorang Pemimpin Kita harus Punya Yang pertama Jiwa Besar Buat Hati Kita Lebih Lebar Benar-benar Lebih Sabar Dalam Menghadapi Anggota Buat Satu Pemimpin Jadi Memang Kita Harus Punya Sifat Yang Namanya Visioner Terus Kemudian Ada Inspirator Juga Gimana Caranya Agar Inspirasi Kita Tersalurkan Dengan Anggota Kita Agar Bisa Memotivasi Mereka Untuk Menjadi Lebih Jadi Misalkan Kita Menginspirasinya Dengan Kita Mencontoh Satu Karakter Atau Satu Orang Yang Benar-benar Sudah Bagus Atau Mencari Suatu Contoh Kita Di komunitas Misalkan Kita Nyari Contoh Yang Komunitas Yang Sudah Maju Buat Menginspirasi Teman-teman Kita Sendiri Jadi Biar Kita Ngejarnya Itu Ada Semangat Terus Apalagi Jadi Administrator Buat Administrasi Itu Sebenarnya Penting Buat Seorang Pemimpin Yang Pertama Seorang Pemimpin Harus Tahu Administrasi Semua Kesekretariatan Harus Tahu Juga Fungsinya Nanti Ketika Kita Ada Permasalahan Di Kesekretariatan Itu Kita Langsung Terjun Gak Cuman Kita Pasrah Sama Sekretaris Atau Sama Humas Nanti Malah Gak Ada Semangatnya Yang Megang Misalkan Sekretaris Sama Sekali Tidak Ketuannya Sama Sekali Tahu Tentang Masalah Kesekretariatan Kita Cuek Akan Hal Kayak Gitu Yaudah Akhirnya Malahan Males Sekretarisnya Malah Males Jadi Kita Harus Tahu Administrasi Seperti Apa Entah Itu Dari Kesekretariatan Keuangan Dan Lain Agar Kita Bisa Membimbing Akhirnya Membimbing Ketika Seseorang Itu Punya Pendala Berarti Secara Langsung Maksudnya Ke Controlling Kita Juga Punya Kontrol Penuh Atas Semua Kesekretariatan Disitu Kita Tahu Benar Benar Oh Kita Benar Paham Terus Selanjutnya Leadership Kalau Leadership Itu Setiap manusia Pasti Punya Jiwa Leadership Cuman Bisa Ditonjulkan Nggak Yang Pertama Kalau Buat Pemimpin Itu Berani Sudah Benar Satu Hal Yang Bagus Buat Kita Menjadi Seorang Pemimpin Yang Penting Berani Untuk Masalah Risiko Apapun Yang Terjadi Siap Pasang Badan Yang Pertama Maju Punya Kendala Atau Punya Apa Kita Harus Bisa Benar Benar Oh Aku Yang Harus Di Depan Setiap Orang Itu Pasti Punya Jiwa Kepemimpinan Sendiri Masing Masing Tapi Setiap Orang Juga Harus Gimana Caranya Apa Yang Kita Pikirkan Itu Dan Apa Yang Kita Anggap Benar Itu Kan Gak Selalu Di Mata Umum Itu Gak Selalu Benar Juga Makanya Disitulah Ketika Kita Punya Pendapat Punya Suatu Hal Yang Menurut Kita Benar Kembali 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 Lagi Ke Forum Dan Kita Gimana Caranya Harus Punya Idealisme Sendiri Untuk Seorang Pemimpin Jadi Jangan Selalu Pasrah Juga Dengan Apa Yang Teman Teman Kita Melakukan Tapi Mereka Itu Gak Tau Pandangan Kedepannya Itu Nantinya Bakalan Jadi Seperti Apa Jadi Kita Harus Menguatkan Dan Punya Idealisme Sendiri Ketika Kita Anggap Itu Benar Benar Bagus Baik Untuk Kedepannya Jadi Mereka Benar Benar Gimana Caranya Kita Harus Bisa Mengayomi Juga Jadi Jangan Sampai Kita Menyakiti Hati Seseorang Pas Lagi Di Forum Tersebut Seorang Pemimpin Juga Harus Punya Jiwa Motivator Yang Tinggi Juga Kenapa Harus Punya Jiwa Motivator Yang Tinggi Kita Lihat Aja Ketika Anggota Kita Sedang Lemah Atau Memang Sedang Punya Pendala Atau Apa Kalau Misalkan Bukan Pemimpinnya Sendiri Yang Buat Memotivasi Biar Mereka Bangkit Lagi Atas Keterpurukannya Dia Siapa Lagi Teman Aja Kadang Gak Selalu Bisa Memotivasi Seseorang Nah Disitulah Fungsi Pemimpin Agar Mereka Itu Benar Kuat Pendidianya Kuat Kinerjanya Dan Kuat Menanggung Bekan Yang Mereka Sedang Menjabat Jadi Jangan Sampai Ada Seseorang Yang Tiba-tiba Mengundurkan Diri Atas Jabatannya Dengan Alasan Aduh Aku Gak Bisa Karena Inilah Karena Itulah Karena Itulah Fungsi Seorang Pemimpin Buat Motivasi Yang Tanya Dengan Berbagai Metode Pendekatan Pendekatan Yang Bisa Kita Lakukan Pendekatan Secara Teman Organisasi Pendekatan Secara Apapun Kita Harus Tengkuk Untuk Mensukseskan Acara Atau Mensukseskan Kepengurusan Atau Apa Yang penting Punya Menyemangati Seseorang Terus Yang Kelima Yang Terakhir Yang Untuk Merangkul Anggota Tersebut Memang Itu Hal Yang Sangat Wajib Merangkul Itu Sama Dengan Mengayomi Sebenarnya Untuk Merangkul Anggota Tersebut Memang Satu Hal Yang Sangat Wajib Buat Seorang Pemimpin Jadi Untuk Merangkul Anggota Tersebut Kita Butuh Yang Namanya Peduli Jadi Kepedulian Yang Tinggi Dengan Anggota Dan Organisasi Yang Sedang Kita Jalani Ketika Kita Sudah Peduli Dengan Lingkungan Sekitar Dengan Anggota Kita Mereka Fitbitnya Akan Bagus Mereka Kita Saling Memotivasi Saling Mendukung Saling Support Entah Itu Dengan Metode Metode Yang Aneh Selagi Itu Masih Bisa Dilaksanakan Baga Gak Apa Misalkan Kita Hidup Di Lingkungan Dimana Kita Banyak Orang Yang Punya Atau Suka Dengan Sesuatu Kita Juga Harus Ikut Disitu Dengan Cara Kita Sendiri Bukan Kita Juga Harus Terjun Langsung Disitu Untuk Gimana Caranya Kita Punya Pendekatan Sama Mereka Dan Kita Bisa Merangkul Mereka Yang Penting Kepedulainya Ditinggikan Dan Ketika Kita Benar-benar Punya Kekuatan Merangkul Yang Tinggi Insya Allah Bisa Dikaper Juga Jadi Dari Misalkan Kita Nggak Bisa Yang Namanya Sama Sekali Nggak Bisa Yang Namanya Memotivasi Seseorang Ketika Kita Bisa Merangkul Satu Orang Dan Orang Lain Juga Akan Ikut Misalkan Kita Memotivasi Si A Wah Kita Memotivasi Si A Dan si A Itu Kebetulan Punya Jiwa Yang Dia Bisa Memotivasi Seseorang Jadi Ketika Kita Bisa Merangkul Si Orang Tersebut Akhirnya Kan Dia Juga Akan Memotivasi Teman-temannya Ketika Kita Bisa Merangkul Dan Akhirnya Kita Bisa Merangkul Yang Lain Yang Lain Yang Lain Jadi Langsung Berurutan Kayak Gitu Jadi Raga Langsung Berarti Nggak Harus Pemimpin Terjun Satu-satu Enggak Kalau Buat Terjun Satu-satu Kita Kan Posisinya Masih Belajar Tetap Kita Lakukan Apapun Yang Terjadi Yang Penting Kita Belajar Untuk Mendapatkan Hal Tersebut Kita Nggak Bisa Memotivasi Yaudah Kita Belajar Aja Dengan Orang Yang Bisa Memotivasi Seorang Jadi Ada Satu Ada Satu Kata-kata Mutiara Yang Aku Pernah Baca Itu Sederhana Tapi Benar-benar Mengena Disitu Entah Itu Buat Siapapun Buat Seorang Pemimpin Atau Anggota Yang Lain Jadi Kata-katanya Itu Yang Tadinya Nggak Bisa Kita Rubah Menjadi Bisa Itu Dari Mindset Nalar Seseorang Itu Langsung Benar-benar Oh Ya Dimana Saya Yang Tadinya Nggak Bisa Harus Bisa Dengan Jalan Apa Kita Belajar Poin Yang Terakhir Mas Yang 5 Mengayangi Anggotaan Itu Emang Majib Dilakukan Pemimpin Tapi Juga Di satu Disitu Emang Bisa Sulit Ya Mas Karena Kita Harus Mengetahui Karakter Tiap Orang Yang Berbeda Nah Disitulah Gimana caranya Kita bisa Merangkul Seseorang Tersebut Ya Dengan Jalan Apa Yang penting Itu Peduli Jadi Ketika Kita Peduli Sesama Itu Kita Akhirnya Tahu Dan Ketika Kita Bisa Bikin Nyaman Atas Kepedulian Kita Sama Seseorang Orang Tersebut Pasti Akan Balik Respon Kita Untuk Masalahnya Atau Kendalanya Atau Apa Itu Pasti Mereka Akan Langsung Bisa Cerita Ya Mungkin Beberapa Pendekatan Lain Misalkan Contoh Sederhana 10.000 Pertama 10.000 Pertama Jadi Mereka Itu Jadi Mereka Itu Enggak Berasa Canggung Sama Seorang Pemimpin Jadi Benar Kita Melakukan Pendekatan Secara Teman Gitu Sepertinya Seperti 10.000 Pertama Setelah Kita Menikmati 10.000 Pertamanya Jadi Kita Bisa Ngobrol Masalah Organisasinya Apa Kita Bisa Masuk Lewat Situ Buat Ngobrol Ngobrol Sharing Sharing Sering Ngobrol Sama Anggota Dan Disitu Ada Satu Punci Yang Namanya Kesabaran Yang Benar Harus Tinggi Karena Untuk Memahami Satu Dua Orang Karakter Biasanya Ada Karakter Yang Ngotot Ada Karakter Yang Mau Ngalah Ada Yang Apalah Yang Penting Kita Bisa Memahami Orang Tersebut Dan Kita Bisa Dimana Caranya Dia Itu Merasa Diayami Oleh Kita Meskipun Dia ngotot Dan Emosi Ya Susah Juga Apa Memang Benar Harus Sabar 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 Apalagi Anggotanya Kayak Dendum Harus Punya Kesabaran Yang Harus Tinggi Sabar Aduh Aduh Saya Kan Dulu Pernah Jadi Panitia Itu Nah Itu Juga Yang Penting Ketika Kita Dibahasain Suatu Tanggung Jawab Memban Sampai Selesai Kerjakan Jadi Laki-laki Itu Yang Dipertaruhkan Tanggung Jawab Ketika Kita Tanggung Jawab Buat Diri Sendiri Dari Tanggung Jawab Tersebut Itu Kita Dipandang Seseorang Bakal Bagus Karena Laki-laki Itu Tanggung Jawabnya Benar-benar Dipandang Beda Sama Cewek Banyak Bukan Ngejudge Cewek Tapi Cewek Lebih Karah Ngikutin Laki-laki Beda Kalau Misalkan Cowok Benar-benar Tanggung Jawab Tapi Gak Semua cewek Soalnya Kan Iya Bukan Ngejudge Juga Iya Mas Bukan Ngejudge Beberapa Beberapa Nah Sekarang Maksudnya Apa ya Mas Aku Pengen Tahu Atau Teman-teman Kan Belum Tahu Pencapaian Apa Yang Udah Pernah Dikumis Sendiri Nah Entah Itu Dalam Tentu Mungkin Meluarin Album Atau Buat Konser Apa Terutama Di Periode Nanda Nah Ya Terutama Di Periode Mas Nanda Kalau Di Periode Kudu Sebenernya Bikin Apa Enjoy Tapi tetap Kerja Kalau Untuk Pencapaian Pencapaian Itu Tadi Aku Punya Target Sendiri Buat Aku Lakuin Dan Aku Jalanin Disitu Buat Masalah Prestasi Ya Disitu Itu Lagi Karena Aku Di Target Itu Gimana Caranya Harus Bisa Buat Menggapai Target Tersebut Kalau Buat Masalah Prestasi Kayaknya Belum Ada Kalau Buat Masalah Prestasi Tapi Komis Juga Pernah Ngikutin Lomba Lomba Vokal Juga Pernah Lomba Band Juga Pernah Di Jalur Jalur Kayak Gitu Karena Bukan Masalah Prestasi Yang Harus Aku Dapetin Kalau Dibung Tapi Gimana Caranya Benar Silaturahminya Bisa Jalan Mungkin Bisa Diterapkan Di Masing-Masing UKM Juga Yang Penting Kita Bisa Silaturahmin Yang Bagus Men Juga Dulu Kan Pernah Jadi Umas Setelah Men Itu Kenalan Kan Dari Anak Jakarta Saya Pernah Dari Jakarta Umas Banyak Mas Sekarang Kan Dari Umas Milat Milat Tahun Kemarin Salah satu Keuntungannya kan disitu juga Kita bisa kenal sama Kenal sama orang-orang Di luar Semarang Yang kampus-kampusnya mungkin jauh lebih besar Dan komunitasnya lebih besar Kita bisa menggali ilmu juga disitu Makanya aku gak pernah Narjetin bahwa aku harus bisa Kayak gini, tapi aku punya target sendiri Buat Menggapai target tersebut Buat komisnya sendiri Sempan sekedar Itu aja sih, si lentur ahlinya aja yang kenceng Kalau target ya yang tadi tak sebutin itu Yang tadi kan Mas Nanda Ternah ingin ngebutin Mas Kumis ikut festival band Nah itu Format Format ya Bandnya itu gimana mas? Kan ada banyak kampus Maksudnya diambil dari Kampus kah? Atau Kolektif dari Sudah ke kampus? Nah uniknya di Kumis kayak gitu Jadi Gimana caranya kita silaturahmi Secara tidak sadar Misalkan Dulu Kumis Bentuk pintu Banyakan Ada yang Jendernya regi Ada yang rock Ada yang pop Ada yang jazz Kayak gitu kan Nah disitu Aku tanemin buat Teman-teman itu Kolektif Bukan hanya satu UKM Tujuannya secara tidak sadar Mereka akan sering ketemu Sering silaturahmi dengan UKM-UKM yang lain Belum lagi juga ditambah dengan Kita latihan itu Tidak selalu di satu studio Kampus A Atau studio kampus B Jadi kita Minta izin buat Kampus C ke kampus D Buat kita Selain silaturahmi Juga kita bisa main-main Dan itu selalu kolektif Ketua Ketua Kumpulan Kumis sekarang Sama Sekarang Mas Nova Dari WIN Dari WIN WIN lagi WIN lagi Yang jadi ketua Kumis sekarang itu Ketua UKM Sebelumnya Sebelumnya Saya tahu orangnya itu Karena pada saat Pas pemilihan ketua itu Saya ikut Soalnya Dendung Gak mau Di calonin jadi ketua Oh Dendung lagi Gak maulah Saya makin muda Yang penting berani Kalah menang Pikir belakangan lah Kan Jalanya kan Udah diatur oleh Tuhan Saya harus kesini Makanya saya kan Sekarang gak Fokus Sekarang fokusnya kan Kita membenahi Rumah kita dulu Baru membenahi rumah orang Kalau itu String Tulis Tulis mas Mas Enggak Apa Apa Gimana Gimana Ini ada Gangguan di bawah Ada Tulu Kamu pengen Lihat Mas Mas Tolong Mas Kamera Mas Mas Penampakan Ada penampakan 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 Sekarang Mas kan Sudah Record Dan Sarepan Mas Anda Buat Pemisian sekarang Apa Sarepannya Lebih Gila Apa aja Itu aja Kayaknya Lebih Guyup Lebih Kepeduliannya Lebih Meningkat Kalau Misalkan Udah bisa Guyup Kayak gitu Kita mau Melakukan Aksi Apapun Itu Lebih mudah Sekarang Buat Buat UKM UKM Yang Kau Gak Bungkut Mana Mas Sekaranya Mungkin Bisa Teman Nanti Ata Buat Teman Teman Buat Teman UKM Yang Pengen Gabung Digomis Yang Penting Sering Kumpul Kumpul Sering Kumpul Sharing Sharing Dulu Nanti Kalau Pas Ada Momen Matraf Ikut Jadi Gak Ada Persaratan Khusus Dan Sulit Buat Ikut Kepumi UKM Gak Ada Kayaknya Yang Penting Mereka Bisa Guyup Biasanya Orang Baru Susah Buat Adaptasi Dengan Orang Baru Disitulah Dijujinya Kalau Misalkan Bisa Dan Mudah Gampang Beradaptasi Alhamdulillah Jadi Bisa Gabung Jadi Gak Ada Formalitas Ketika Gabung Itu Gak Ada Mungkin Kalau Simbolik Mungkin Ada Simbolik Mungkin Hanya Sekedar Ikut Makrab Kumis Sama Aktif Karena Memang Kita Didasari Buat Wadah Silaturahmi Antara UKM Dari Dasarnya Kumis Sendiri Percuma Juga Kalau Kita Punya Wadah Yang Bikin Silaturahmi Tapi Malah Kita Mempersulit Buat Orang Silaturahmi Ke Kita Semua Aja Jadi Yang Penting Yaudah Sini Kumpul Kumpul Dari Tahun 2012 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Orang Namanya Untuk Kampus Kampus Yang Mencetus Untuk Mendirikan Adanya Kumis Kampus Apa Ini Mungkin Bisa Dikoreksi Teman Teman Mungkin Kalau Misalkan Salah Aku Juga Pada Waktu Itu Belum Tahu Kumis Itu Apa Juga Cuman Aku Beberapa Kali Dengar Ceritanya Dari Yang Senior Senior Jadi Kumis Itu Cuman Mereka Itu Ada Satu Dua Tiga Orang Di UK Musik Yang Kumpul Kumpul Tapi Tidak Ada Wadah Terus Mereka Lihat Di Kota Kota Besar Yang Lain Itu Ada Kumpulan Atau Komunitas UKE Musik Di Kotanya Masing-Masing Ada Surabaya Yogyakarta Dan Kumis itu Paling Akhir Memang Buat Satu Komunitas UKE Musik Di Masing-masing Kota Itu Lahirnya Kumis itu Paling Terakhir Dibandingkan Dengan Komunitas Luar kota Yang Lain Yang Pertama Itu Ada Kampus Teman-teman Uwin Terus Ugris Udin Unisbang Sama WSM Dan Mereka Kumpul Akhirnya Bentuk Namanya Kumis Kumpulan UKE Musik Sesemaran UKM Sticks Dengerin Bangga Seharusnya Iya Toh Harus Kita harus Punya Pikiran Kalau Kumis itu Kita juga Bagian dari Kumis Ketika kita Di UKM Kita harus Punya Pikiran Kayak itu Kalau misalkan Kita gak Punya Pikiran Kayak kita Nanti kita Malah akan Jadi Malas Kita Komunitas Mau Ngapain Akhirnya Ada Ada Hal Yang Bikin Malas Kalau Kita Enggak Beranggapan Bahwa Aku Juga Anak Kumis Kalau Aku Pribadi Mas Kita Kalau Kita Kumis Panjang Soalnya Juruh Kan Sampai Setahun Tau Dik Sudah Juga Banyak Dara-dara Kumis Dapat Cewek Juga Dari Kumis Itu Jangan Disappu Ada 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 Alhamdulillah Itu salah satu Beberapa Keuntungan Kumis Ada 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 Itu kan Sebagai Wadah Relasi Wadah Relasi Relasi Teman Relasi Anu Anu Itu Motivasi Yang luar Biasa Aku Mau Acara Kumis Ngapain Nyari Cewek Biasanya Kan Gitu Masih Asim Masih Jumlu Itu Ya Bisa Nanti Kalau Misalkan Ada Acara Acara Kumis Dateng Aja Ngobrol Ngoble Buat Motivasi Aja Sambil Silaturahmi Niatnya Silaturahmi Nggak Niatnya Cew Cew Cuma Silaturahminya Sama Yang Cewek Acay Malah Jadi Mbak Cewek Gimana Motivasi Biasa Tapi Kalau Itu buat Apa ya Buat positif Mas Nggak Gimana ya Jangan Cuma Buatnya Mangan Matiin Itu Malah Bagus Jadi Kita Ambil Sisi Positifnya Aja Yang Negatif Yang Negatif Buang Sekarang Mas Terakhir Nih Belum Menutup Atau Karena Buat Teman-teman Yang Nonton Buat Kalangan Apa Nih Maksudnya Tetap Di Komunitas Atau Di UKM Atau Di Apa Universal Untuk Universal Pastinya Mungkin Lebih Ditingkatkan Kepedulianya Kalian Entah Itu Kepedulian Antara Sesama Anggota Atau Antara UKM Atau Antara Komunitas Ditingkatin Aja Kepeduli Dengan Hal-hal Kayak Gitu Jarang Orang Yang Bisa Melihat Dan jarang Banget Orang Yang Melakukan Biasanya Orang Lebih Cuek Ketika Sudah Mendapatkan Job Dish Nah Disitulah Biasa Orang Itu Lupa Telepon Telepon Lagi Mas Enggak Baru Baru Aduh Biasa Panggilan Alam Panggilan Alam Panggilan Alam Bentar 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 Ini Ada Yang Jamming Oh Lihat Itu Pas Biasa Bentar Bentarnya Kan gue Alhamdulillah Oh Iya Yang Satu Satu Lagi Ini Kan Spesial Episode Dari Mas Nada Bintang Tam Kan Bintang Tam Petran Musik Aku punya Kaosnya Siap Siap Ini Nyolong 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 Gue Jelas Saya Minta Kemarin Memang Kan Saya Minta Mas Kemarin Sama Alec Yang Anak Famous Mas Nanda Dulu Minta Tapi Maksa Jadi Buat Silaturahmi Enaknya Bisa Pukeran Kaos Kayak Gitu Jadi Gak Cuman Kita Minta Kaos Yang Ada Di UKM Misalkan Dari Imol Minta Kaos Dari Pumis Mungkin Dari Pumis Dari Kemus Mungkin Femus Sendiri Bisa Minta Kaos Dari Immortal Buat Tuker Buat Benar-benar Nyambung Silat Rahmi Enak Loh Malahan Kayak Gitu Kita Juga Ada Satu Sisi Dimana Dia Menghargai UKM Yang lain Juga Dengan Dia Mau Beli Atau Dia Mau Tukeran Kaos Sama Antara UKM Ada Satu Hal Dimana Dia Menghargai Apalagi Bisa Dipakai Kayak Gitu Syukur Syukur Bisa Syukur Tukeran Cewek Boleh Itu Boleh Cewek Lagi Cewek Lagi Mas Madaya Ini Sebenernya Orangnya Bucin Banget Serius Alhamdulillah Karena Gini loh Karena Bucin itu Karena punya Kalau gak punya Gak bakalan bisa Bucin Gitu Ceritanya Mas Mas Iya 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 Dunggu Ancan aku Kena terus Soi Yeay Oh ya Katanya Madaya dulu Mau Ngasih aku Kalau JMC Semburu Musik Kampus Yang di Jakarta Bisa diambil Sendiri di Jakarta Nanti ya Oh Begitu Jakarta Aduh Nah ini Sebelum Closing nih Mas Mas Asin Mau tanya gak Mau tanya Tanya Apa ya Yuk Tidak tanya Aku malah Terima kasih Sama Mas Nanda Sudah mau Sama-sama Jadi Bisa Bisa juga Buat pandangan saya Oh Bisa juga Bisa juga Bisa juga Bisa juga Saling belajar lah Mas Nanda kan Udah ngapain Udah Udah jalanin Pada ujianya Sedangkan saya kan Baru Baru Menjalani Tahun ini Semangat Tutup semangat Meskipun Corona Tutup semangat Nah ini Ujian Ujian hidup Itu loh Sampai Gera-gera Menghasilin mikir UKM Sampai Itu loh Dan nyalai Baru banget Serius Nah justru itu Yang harus dipandang Sama anggotanya Kayak gitu kan Oh berarti Ini pemimpin kita Itu bagus Sampai kayak gitu Bisa Bisa sebotak itu Mikirin UKM Minta maaf Kalau nanti ada Suara-suara gitar Yang botol Soalnya ini Di belakang Ada jamming Loh Lihat Gak paham Anak musik Harus gitu Anak musik Harus kayak gitu Gitarnya kan baru Sama Satu set Satu set Oke Sekian Dulu Kali ini Dulu ya mas Terima kasih Siap 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 Sharing Sharing Tentang ilminya Pengalamannya Siap Siap Mungkin nanti Jadi Mungkin nanti Bisa jadi narasumber lagi Boleh Tanpa fi ya mas Insyaallah 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 Oke Sekian dulu Bikinnya teman-teman Jangan lupa subscribe Comment Like And share Siap We'll see you next time See you Bye Bye Terima kasih telah menonton!